Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my channel Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbagi informasi aja mengenai speedometer atau speedo Yamaha VCR yang original guys yang full celut yang apa eh tahun ini atau tahun kemarin itu harganya sudah naik terus guys untuk Yamaha VCR speedo nya seperti ini ya Oke ini dimulai dari atas ini adalah sebuah cover nih covernya ini terbuat dari plastik Tomika ini harusnya ini bening ya tapi ini sudah diskotlet sama yang punya dulu kes ini saya beli dari temen soalnya ini utuh ya ini utuh semua Oke kita buka saja ini sudah saya buka guys kalau tapi kalau mau membuka dari awal nanti kepanjangan videonya untuk covernya seperti ini ini diskotlet hitam dan disini kuning ya ini covernya utuh mantap ini plastik bening ini original covernya guys ini semua utuh Oke terus dalamnya speedometer itu seperti ini 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 ada sebuah panel hitam ini ada tulisan gear position atau gear posisi ya ini netral ini top terus ini ada untuk yang oli di kateroli terus ini yang hikbim lampu jauh terus ini panel dalamnya itu seluruh keseluruhan ini oke ini utuh semua seperti ini oke kita buka saja nih ini juga original ini kalau cari harganya mahal ya guys yang seperti ini dan ini panel dalamnya ini ada sebuah indikator tadi ya untuk mika-mikanya tadi yang top itu warnanya kuning terus netral hijau hikbim biru terus ini yang oli merah keseluruhan ini oke ini utuh semua terus ini jarum penunjuknya ini juga masih utuh ya ini ini untuk meter bensin juga masih oke panel dalamnya ini udah oke semua enggak enggak pudar ya ini dari aslinya gas ini yang fish airnya itu yang berwarna hitam hitam silver nah speedometer nya itu seperti ini tadi itu ada body set tapi enggak dijual yang dijual cuman ini aja terus saya beli guys ini panel panelnya ini masih utuh semua ya ini untuk pengait dan tadi mika penutupnya nanti saya coba pakai ini diputar biasa nih guys lanjut lur nah ini saya coba pakai ini guys tadi itu ada tamu oke ini saya lanjut ini saya putar ya guys eh ini belakang ini colokan ya guys nah ini eh ini cara manual nih guys nah ini bergerak-gerak ya ini kalau biasanya kan saya pakai bur dan tiburnya itu lagi rusak terus pakai manual aja putarnya ini guys nah ini ini bergerak dengan lancar ya ini kalau eh putarannya cepat nanti bisa sampai sekitar 100 atau 120 nah ini guys ini mantap lancar kalau ini eh eh belum saya tes ini baterai saya juga sedang eh error jadi kalau mau ngetes itu tinggal nih guys ini ada kabel disini kan ada kabel hitam sama kabel coklat eh kalau itu bisa di main plus kan ya guys di akinya kalau mau ngecek ini nah nanti bisa bergerak sendiri guys nah ini eh kata pon temen saya itu ini normal semua untuk yang ini guys ini ternyata ini normal dan ini belum saya coba ini eh normal karena copotan motor guys ini juga auto semua dilihat dari covernya ini oke eh belakangnya seperti ini ini kabelnya oke eh sokatnya juga auto semua guys ini sokat-sokatan juga auto nih ada kabel kuning ada biru ini sokatnya auto semua ini komplet ini cocok nih cocok untuk bahan restorasi motor anda guys di tokspedometer yamaha viser eh kalau yamaha force one itu panelnya enggak seperti ini ya panelnya itu hitam kalau yamaha force van dan tentu membedakan cuma itu kalau viser seperti ini gas ini biru ya nih biru ungu kalau yang viser ini kebetulan ungu kalau yang biasanya itu biru yang viser yang lain terus ini ada strip stripnya ini mantap sekali guys ini cocok buat restorasi ini saya jual jika ada yang minat ya guys bisa komentar di bawah saya akan beritahukan link pembeliannya guys jika ini mantap eh oke untuk sekedar informasi saja mengenai speedometer yamaha viser eh cukup ya guys terus eh semoga ini bermanfaat guys oh iya ini tulangnya ini tulangnya dari plastik putih eh saya kelupakan ini tulangnya dari plastik putih tebal ya guys tuh panelnya juga plastik ini semua dari kalau mesinnya itu besi oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya guys